Aaaaaaah Halo guys, halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alur Cerita Dongwa series dari film Martial Master untuk partian ke-74 Semoga kalian terhibur untuk menontonnya Bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus Agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Di episode sebelumnya, Qin Chen telah menulis resep dan memberikan kepada Kapten Tian Qin Chen juga mengatakan kalau penjaga penjara hitam juga dapat mengambil resep tersebut Dan menyingkirkan energi kematian dalam tubuhnya Dan resep tersebut hanya untuk menyingkirkan energi kematian dari tubuhnya dan tidak menyembuhkan akar penyebabnya Qin Chen juga memiliki beberapa metode pemurnian Qi Yang dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat untuk menyembuhkannya Qin Chen pun akan memberitahu kepada Kapten Tian Seketika, Qin Chen pun menyembuhkan Kapten Tian dengan kekuatannya Dan jika ingin sepenuhnya sembuh, Kapten Tian harus menuruti semua perkataan Qin Chen Jika tidak, maka akan memakan waktu yang cukup lama Kapten Tian pun berterima kasih kepada Qin Chen Ia mengatakan, kelak, selama ia masih ada di sana Qin Chen bisa melakukan apapun di area penjara hitam Dan tidak ada orang yang bisa mengganggunya Waktu pun berlalu Walaupun di dalam penjara, Qin Chen diperlukan dengan baik oleh Kapten Tian seperti tamu terhormat Lalu, Qin Chen memberikan obat untuk penyembuhan Kapten Tian Setelah meminumnya, Kapten Tian pun langsung mulai ada perubahan dan lebih kuat Di sisi lain dari Tanah Suji Bloten dinasti Y Tuan Chen Xiang dari Tanah Suji Bloten menemui Presiden Nang Gong Li Ia menjelaskan kalau ada seseorang tetua pavilium pil yang bernama Subo yang meminta bertemu dengannya Namun Presiden Nang Gong Li tidak mau bertemu dan tidak mau diganggu oleh siapapun Jika bukan urusan penting Apalagi yang hanya tetua pavilium pil yang datang mengganggunya Lalu, Chen Xiang berkata kalau yang datang mengklaim sebagai wakil ketua pavilium pil Dan ada hal yang sangat penting untuk disampaikannya Presiden Nang Gong Li pun belum pernah mendengar kalau pavilium pil memiliki wakil ketua pavilium Tetua Subo pun menitipkan token pavilium kepada Chen Xiang untuk ditunjukkan kepada Presiden Nang Gong Li Jadi karena Presiden melihat token Zhou Qingfeng Ia akan menemuinya untuk memberi wajah pada paktua Zhou Qingfeng Tak selang berapa lama, tetua Subo dan Hainu pun bertemu dengan Presiden Nang Gong Li Lalu, Presiden Nang Gong Li pun berkata apa tujuan kedatangannya Hainu berkata kalau kedatangannya karena Lord Qin Chen memiliki surat untuk diberikan kepadanya Karena Presiden Nang Gong Li tidak mengenali Qin Chen Jadi ia juga tidak mau berurusan dengannya Ia langsung meminta Chen Xiang untuk mengusirnya Sebelum pergi, Hainu pun mengatakan kepada Presiden Nang Gong Li Untuk melupakan saja kalau tidak menginginkan suratnya Ia juga mengatakan dengan tegas kalau selama ini Presiden Nang Gong Li terjebak di Master Bloodline tingkat 6 saja Dan tidak pernah bisa menerobos ranah lagi Di saat mereka pergi, Tuan Nang Gong Li pun langsung memanggilnya kembali Ia penasaran dengan isi surat tersebut Lalu, Hainu menjelaskan kalau Nang Gong Li sebelumnya adalah Master Bloodline biasa di Tanah Suci Bloodline Blinzhao Pada usianya ke-20 tahun, ia bertemu dengan seorang Master Bloodline yang melewati Tanah 100 Dinasti Kemudian, orang tersebut meninggalkan Tanah 100 Dinasti Dan Nang Gong Li tertinggal karena bakatnya yang rendah Tapi, dengan mengandalkan pengalaman bertahun-tahun Ia menjadi Presiden Tanah Suci Bloodline Dinasti Y Seketika, Presiden Nang Gong Li pun sangat kesal dengan Hainu karena tahu identitasnya Ia mengatakan apa tujuan sebenarnya Hainu dan tetua Subo Ia langsung meminta Hainu untuk menjelaskannya Kalau tidak, mereka tidak akan pergi dengan selamat Lalu, Hainu menjelaskan kalau ia ingin memberikan sesuatu kepada Nang Gong Li Dan akan mengerti setelah membaca surat tersebut Di saat Presiden Nang Gong Li membacanya, ia sangat terkejut Karena isi surat tersebut adalah tentang teknik Bloodline yang ia tidak bisa pelajari Ia pun langsung menghampiri Hainu dan ingin tahu siapa tuan muda yang Hainu katakan Ia juga meminta maaf kalau sebelumnya Hainu salah paham Hainu menjelaskan kalau tuan muda yaitu Qin Chen benar-benar ingin membantu Presiden Nang Gong Li Tapi sisa teknik rahasia yang Qin Chen tulis Qin Chen ingin datang dan membicarakannya langsung dengan Presiden Nang Gong Li Presiden Nang Gong Li pun memohon kepada Hainu di mana Qin Chen berada Dan ia akan mengunjunginya secara pribadi Hainu mengatakan kalau awalnya tuan muda Qin Chen ingin bertemu langsung dengan Presiden Nang Gong Li dalam 2 hari Namun sayangnya terjadi sesuatu saat di perjalanan Hainu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Qin Chen Lalu Presiden Nang Gong Li sangat kesal kenapa divisi penjaga kota lancang kepada Qin Chen Ia menanyakan siapa nama tuan muda Hainu Dan ia akan mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya Hainu pun berkata kalau tuan muda tersebut adalah Lord Qin Chen Hainu juga menjelaskan kalau Qin Chen memiliki beberapa persahabatan dengan Dong Fang Xing dan Wang Wen Tian Dari Tanah Suci Belotland Dinasti Y Dan sekarang Qin Chen dalam bahaya Ia tidak ada waktu untuk tinggal di sana Setelah Qin Chen keluar Ia pasti akan secara pribadi datang untuk menemui Presiden Nang Gong Li Hainu dan tetua Su Wu pun berpamitan dan pergi dari tempat tersebut Lalu Presiden Nang Gong meminta anak buahnya untuk memanggil Dong Fang Xing dan Xiang Wen Tian dan bertemu dengannya Lalu pergi untuk menyelidiki Qin Chen Tak selama berapa lama Tuan Dong Fang Xing dan Xiang Wen Tian pun memberi penjelasan kepada Presiden tentang Qin Chen Presiden pun tahu ternyata Qin Chen lah yang mengajari mereka berdua cara menggunakan metode pengukur bloodline baru Ia juga meminta anak buahnya untuk pergi ke divisi penjaga kota dan meminta mereka segera melepaskan Qin Chen Dan dari kuil senjata kekaisaran Dinasti Y Hainu dan tetua Su Wu menemui ketua kuil senjata dan memberikan surat kepadanya Lalu di saat ketua kuil senjata membacanya Ia sangat kagum dengan Qin Chen Yang memiliki metode penempaan untuk teknik pemadatan senjata api dingin kuno Lalu Hainu menjelaskan kalau Qin Chen secara khusus meminta dirinya untuk membawa senjata tersebut Hainu pun mengeluarkan senjata pedang kuno dan memberikan kepada ketua kuil senjata Ia pun sangat terkejut Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya Terima kasih Terima kasih